Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Salam sehat, damai, sejahtera tentunya Good Good happy day Hari bahagia Hari-hari yang menyenangkan Buat kalian semua Selamat datang kembali dengan reaksen Dari bagong vlog Tentang testimoni dan pencerahan Dari channel RDI Official Haji Dwi Susanto Yang kali ini Kita akan mereaksen Kita akan melihat Kita akan simak Tentang Ingin hidupmu sugi Ini ingin hidupmu sugi Maksudnya ingin hidupmu kaya Raya, tajir, melintir Kita simak aja Pencerahan testimoni dari RDI Dwi Susanto tentunya yang kali ini Membawakan Ada sedikit Bahasa Kata-kata Ingin hidupmu kaya raya Muliakanlah suamimu Mungkin yang dimaksud adalah Selalu Di antara hubungan rumah tangga Suami dan istri Haruslah Harmonis Mungkin seperti itu ya Atau mungkin Kita Simak aja deh ya Kita langsung simak aja Apakah yang ada di dalam konten Ingin hidupmu kaya raya Muliakan suamimu Dan Ingin hidupmu sugi Tajir, melintir Yuk kita lihat video ini Welcome to video Tapi sebelumnya Kita mari sama-sama Bersyukur Atas rahmat Rido Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Yang telah diberikan Kepada kita Alhamdulillah 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 Atas Rido Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa anak yatim RDI Pimpinan Bapak Haji Di Susato Pasti-pasti Haji kita akan terkabul Hutang lunas Tanpa bayar Tanpa nyicil Dan juga Tanpa jual aset Bahkan kita akan memiliki aset Yang kita inginkan Dan juga tentunya Keluarga kita Semua Kita akan menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadahwarohmah Tentunya Itu harapan Kita semua Oke Kita simak saja Langsung videonya Waiting to my video Let's go Dari youtube Oh iya Yang menonton youtube Video Keseberhenan Caranya Metodenya Dan sebetulnya Saya sudah Ada hasilnya Cuman yang belum Maksimal Oh udah pernah Praktekin ilmu saya Sudah pernah Pertekin Coba ingatnya Apa Ilmu saya Yang dipraktekin Dari youtube doang Kalau kita Kalau Gak apa-apa Ibunya belum pernah Nonton youtube saya Oh sama Pertekin ilmu RDAE Saya yang mana Coba Kok bisa Kesini Kalau saya pribadi Mulai dari Pandan Terus Yang bisa dua orang Yang hampir semua Nenek 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 Saya kesini Tujuannya Pertama Minta izin Dari Pak Haji Untuk melaksanakan ilmu Bos Berempat Bisa bos Kisar bos Berempat Saya beranggapan Kalau belum Minta izin Dari Pak Haji Sudah melaksanakan Tunggu-tunggu Dari Pak Haji Saya memberanikan diri Dari Pak Haji Sudah lama Pak Haji Saya ingin ketemu Pak Haji Alhamdulillah Dengan Tunggu-tunggu Dari Pak Haji Sambil sini jam berapa? Pagi Pak Haji Terus ilmu apa yang sudah dipraktik Coba RDAE Yang hajatnya terkabul Pandas Nenek Apalagi Apalagi Kan belum pernah ketemu saya Cuma nyimak doang Nyimak aja udah terkabul ya Cuma ketemu ya Sama si bunyi Pandan Nen-nen Selakangan Centong Apalagi yang udah terkabul Gak apa-apa Satu lagi Biar genem lima Meratakan ilmu apa RDAE yang terkabul Sudah 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 Perjaga WC Oh lima ya Jadi Nomor satu Pandan Dua Nenen Centong Centong Selakangan Sedekah Pembersih WC Sedekah Ke kucing belum pernah praktek Oh Sedekah Kucing 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 sendiri Sedekah ke semut belum pernah Oh Manjur juga Sedekah kasih makan burung Sudah mana Uh Manjur lagi Terus Sedekah Apa namanya tuh Istri 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 Sip Istri coba inget-inget hajat apa terkabul yang praktekin mandi pandan contohnya apa ayo Hai yang jelas ini baca kami kan pengantin baru ya jadi ini pernikahannya keberapa ini pernikahan sebelas anaknya walaupun ngeri saya aja laki-laki sama laki-laki aja cita-citanya emang sebelas wajib sebelas wajib kenapa enggak nambah lagi sebelas buat dia mau no enggak mau udah punya cucu coba inget-inget kasiat mandi pandan apa ya saya kan juga apa semua banyak Pak yang bisa inilah terma marketingnya itu banyak kemajuan saya juga ini mau-mau-mau minta izin kira-kira yang lebih cocok apa tetap saya lakukan semua apa yang paling cocok kalau Bapak setuju seperti yang dipraktekin istri saya dimana dimandiin sama istrinya tapi nggak boleh mandi bareng nggak boleh mandinya sendiri jadi Bapak telanjang bulat dimandiin sama istrinya digosok dari ujung palang ke ujung kaki gosok sama sabun sabun iya sampo pala sampo muka sabun selakangan sabun nah jangan lupa selakangannya pakai yang buat selakangan perempuan yang wangi tuh daun siri betul yang wangi istri saya begitu juga gosok gigi gosok gigi pakai si strogan ah yang ing 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 yang gosok istri istri iya 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 terus alat lamin Bapak diplecetin sama istrinya terus Bapaknya suruh madep ke belakang nungging dikit Bapak dicebokin sama istrinya begitu tapi Pak duitnya nggak ngaitungan Pak saya udah beratain Pak hampir tiap hari itu saya punya mobil Robicon Pak saya punya Mercy N250 tadi bursa saya naik Alfa terbaru warna putih bursa saya tadi dari Plaza Indonesia tadi saya jalan makan pindah lagi ke Grand Indonesia saya ke restoran Itali tadi saya ketemu tamu saya ke Pergok nah Pak Aji aku lacak nama Pak Aji saya bilang sama dia kuncinya cuma satu itu ridohnya Allah ridohnya suami muliakan Allah muliakan suami nah tinggal dimuliain aja ini suami seperti kita muliakan Allah apa tuh kalau bangun tidur sebelum tidur tawarin ibu kalau memanggil suami apa Abi Abi mau nenen dulu apa enggak nenen yaudah nenen enggak enggak yaudah kalau enggak terus bangunin nggak boleh ngagetin dicium gitu eh memang begitu Pak makanya saya nggak setuju orang kaya raya bikin usaha dengan minjem modal saya nggak setuju kenapa nah kalau dia pintar kalau goblok berarti nggak bisa sukses dong saya nggak setuju jadi kaya raya berkat Tuhan kaya raya ridoh Allah nah gitu aja gitu terus yang makin celana dalam istrinya yang makin celana panjang istrinya makin kaos kutang istrinya yang roll on keteknya istrinya pokok semuanya istrinya sampai nyuapin istrinya mau pipis istrinya mesti ngintilin nyembokin nyembokin harus istrinya nggak apa-apa jadi saya nggak setuju tuh ibu kerja saya nggak setuju ibu cari duit saya nggak setuju ibu bisnis sana bisnis sini saya nggak setuju apalagi keluar kota ninggalin suaminya saya nggak setuju udah aja di rumah duitnya nggak ada serinya kan saya diprak saya merasa kayak ini kendalanya ini Pak Eji kita belum satu rumah full nggak apa-apa nanti kalau pas satu rumah kalau pas lagi kalau pas lagi satu rumah kalau lagi pas nginep di hotel kalau pas lagi berdua jadi nggak setuju nggak lah tiap hari kalau saya kan tiap hari karena saya satu rumah kan nah ibu belum nggak apa-apa nanti bertahap terus itu kakinya dibersihin pakai apa sih namanya kalau istri saya bilang itu yang buat ngelapin ada yang buat ngelapin yang ini sepon bukan gas gula apa-apa gitu nanti buat bersihin itu apa yang halus mahal sedikit nggak apa-apa dan belum pernah saya seumur hidup beli celana dalam belum pernah pastinya beliin istri saya dia tahu ukuran saya kantongnya dia tahu batangnya dia tahu bulu-bulunya dia tahu nah coba nggak apa-apa kalau bapak saya sampai jam 2 malam lihat idenya ya kalau nenek itu sebelum tidur biasanya sebelum tidur boleh 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 sebelum tidur menenenin 99 kali kiri 99 kali kanan sambil nanti doanya di atas ubur-ubur 99 kali sampai nyenyak dia nggak usah ngitung Bu Pak yang bikin saya kaya raya tajir melintir itu pada saat saya ML berhubungan suami istri sama istri istri saya nggak pernah ngerasain nikmatnya enggak pernah semuanya buat suami semuanya buat suami jadi istri saya enggak boleh nikmatin istri saya malah nyemangat Hai dia malah kalau saya berhubungan suami istri istri saya malah teriak papa 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 tapi enggak papa bos saya enggak setuju Bapak sukses karena bikin pabrik saya enggak setuju banyak orang bikin pabrik tapi kan dia riba tahu gitu loh saya juga mau konsultasi ini Pak banyak pasien saya punya pabrik punya LED punya workshop memang keren Pak pakai Pajiru pakai Fortuner pakai irkaya lah kemana-mana bahkan dihormati sama tetangga tapi dia punya utang Pak perusahaannya dimana di BPN dimana di bank-bank pemerintah dan itu kan riba nanti dia harus berjinah sama mamah kandungnya sementara mamahnya udah meninggal dia harus berjinah dengan bapak kandungnya sementara bapaknya udah aja Pak Bapak pakai ini aja nih ilmu kalifan lokal dulu dah sayang-sayang nah gue setuju begitu enggak ada tuh Pak orang kadang keren pakai baju dimasukin gogah pakai jas antret lo utang lo cuman kedok doang udah nggak usah sayang-sayangan gitu jadi sebelum berangkat dicium-sayang suaminya jangan lupa dikagetin maksudnya gitu biar nggak masuk angin tapi kan pakai robicon Bos daripada cium tangan naik grab car buat apa cium tangan no problem cium tangan udah aja pakai gegoyon gitu loh ngapain serius-serius hidup ini saya nggak setuju Pak serius-serius kalau masih masih ada pinjeman online masih ada pinjeman bank masih ada tagihan bank terus SKG di sekolah lagi bangsa enggak setuju udah kita buyon-buyona aja orang hidup ini senang-senang ngapain serius ini cium tangan secara hormat ampret udah aja pegang alat kami suaminya kalau Bapak mau begitu nanti punya rumahnya seribu meter khusus saya selalu ngomong matamu-tamu saya rumahnya seribu meter Iya Iya pastilah pasti tapi Bapak mau gak dimandu sama suami sama istri biasa enak banget Oh ya udah tapi gue boleh telanjang ya enggak boleh telanjang yang telanjang bapak aja ya mandi dari Jumbalan bujung kaki gitu digosok iku jongkok istri saya juga jongkok kita duduk di jongkok berdiri pah punggungnya Pak terus dikramasin begitu saya setuju itu nah enaknya ini kalau Bapak dimandiin sama istri biasanya penyakitnya bapaknya hilang karena kelebur penyakitnya istri nol gak ada kok itu Ji kan istri saya sakit sekarang nol gak ada penyakitnya dan dokter udah udah ke tangan nah ke tangan gue Ji oke kan gue punya ilmunya makanya kemarin waktu saya berobat dokternya tanya ah Pak Haji dulu istrinya mana tuh ya dokter Wow sehat nah gitu jadi ibu mandiin ya tapi enggak boleh berhubungan suami istri enggak boleh tapi mandinya habis suami mandi dikeringin ini diandukin suruh ngangkang di tempat tidur burungnya di pepel ya dong jangan sampai basah kalau basah kalau telor 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 46 repot lagi ya dipepel pakai anduk kering nah selesai isi ibu baru mandi nah ibu habis mandi baru boleh berhubungan suami istri jadi saya maunya berhubungan suami istrinya tuh habis mandi tidak boleh tidak mandi satu enggak semangat orang kalau habis mandi di rumah suami istri bisa enam jam sampai jamnya bunyi berapa kali jalanin dulu itu nanti ada orang yang ngasih pabrik ke bawah tanpa bapak kuat tambah lagi ilmu ya ya tambah lagi tambah lagi dan tambah lagi salah satunya adalah ini Bokongolog juga baru lihat ya ternyata menyelangkangi saling menyelangkangi diantara suami dan istri itu juga bisa memperlantar rezeki ya dan mandikan suami salah satu dari ketajiran dari Bapak Hajri Susanto yang sudah mengucapkan beliau sampai saat ini tajir menitri kaya raya dengan beliau dimandikan oleh sang istri ini bisa dicontoh dan juga bisa dibuktikan ya dengan kalian semua mungkin buat Bapak Wong juga ya jadi hidup itu memang harus bahagia harus sampel ya sampel dengan santai ya santai dengan artinya kita menjalankan lima waktu dan berbuat kebaikan sesama itu sudah bisa mencakupi dari segala hal apapun menurut Bapak Wong Mungkin atau kalau menurut kalian ya nah jadi buat kita mari Monggong ayo why why don't to do kenapa tidak kita lakukan why why not to do jadi buat kalian semua yang masih panik masih bingung masih ke pancing jengkel mancing jengkel atau mungkin emosian dan cemburuan atau mungkin dari 18 sifat itu kita buang yang jauh-jauh dan kita hadapi hidup ini dengan kesederhanaan dalam artian alon-alon asal kelakon gitu lah ya jadi terima kasih buat kalian semua yang masih watching di video konten reaction bagi dari channel RBI official video santau pasti 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 kita akan semua sukses kita semuakan kaya raya tajir melintir yang intinya adalah mari kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT dan memohon meminta kepadanya dan melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan yang sudah ada ya dari kita masing-masing dari agama gitu ya jadi menurut Bapak Wong Mungkin menurut Tarosi Gomen kapan selesai nggak selesai oke 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 watching again tomorrow don't worry be happy dan Bapak Wong Mungkin menghimbau atau mohon maaf bila di komentar yang belum terjawab atau mungkin belum bisa menjawab karena untuk menggabungkan WA ke Bapak Haji Disusanto itu adalah ada tugas dari RBI official Haji Disusanto disana ada Bang Regi dan Mas Nur ya disana mungkin kalian di deskripsi ada nomor HP Bapak Haji Disusanto atau kalian bisa datangi dari Mas Regi atau Mas Nur ya atau bila perlu langsung aja datang ke RDI dengan berlamatkan yang ada di deskripsi juga jadi buat kita seperti Ibu tadi sudah menjalankan belum bertemu Bapak Haji yang nyaman dari YouTube pun juga juga sudah bisa mempraktekan dan sudah ada hasilnya jadi buat kalian semua mari kita sama-sama selalu simak dan selalu tonton ke apa channel-channel dari RDI official Haji Disusanto dan juga reaksin bagong vlog tentunya terima kasih yang sudah bergabung di channel bagong vlog itu bergabung mohon maaf ini penjelasan dari gabung dari bagong vlog ini adalah dari channel bagong vlog ya dari gabung untuk supaya bagong vlog lebih semangat dan semangat semangat untuk membagikan reaksin-reaksin atau membagikan konten-konten yang ada di RDI official Haji Disusanto atau mungkin konten-konten yang lain-lain begitu bukan berarti itu masuk ke grup WA Bapak Haji ya jangan salah paham dan bagong vlog juga bukan bukan Bapak Haji jadi bila kalian bertanya eh dengan disini di konten bagong vlog bangung nggak bisa menjauh secara detail mungkin setahu-tahu mungkin pendapat atau mungkin saran lah mungkin mungkin bisa cuma kalau untuk menanyakan secara detail tentang Bapak Haji Disusanto silahkan bertanya langsung kepada di WA Bapak Haji Disusanto ada di deskripsi tentunya oke terima kasih buat kalian semua salam sehat dan mai sejahtera dan mohon maaf bila ada kesalahan itu dari bagong vlog dan ada lebih benarnya adalah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah 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 atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan doa anak yatim RDI pimpinan Bapak Haji Disusanto serta kak karomah tidak karomah dari anak yatim RDI pasti-pasti kita akan terkabul hutang lunas tanpa bayar tanpa nyicil dan tanpa jual aset dan akan kita memiliki aset yang kita inginkan welcome again tomorrow don't worry be happy let's go wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati